Pahlawan Gurun Jilid 24. Di dalam kedai itu sudah ada tiga orang tamu, semuanya membawa senjata dan berbadan kekar. Seorang di antaranya agaknya sudah terlalu banyak minum arak. Ketika N.I.O.N. masuk kedai itu kebetulan mendengar orang itu sedang berteriak, keparat, sudah berada di sini masakah kita masih khawatir? Betapapun panjang tangan Beloto A juga takkan mencapai tempat ini. Malahan setelah kita bertemu Toh Cecu, HMM, justru akanku beri rasa kepada Beloto A kelak. Di antara ketiga orang itu, laki-laki yang bicara itu sudah rada sinting, seorang lagi juga setengah mabuk, hanya orang ketiga yang masih sadar, maka orang ketiga ini coba membujuk kawannya agar jangan minum lebih banyak lagi dan jangan pula mengoceh tak keruan. Hah, takut apa teriak orang tadi? Di sini adalah Will Young San dan bukan HWL Young Nia, biarpun Beloto A di sini juga aku berani bicara secara belakang. Memangnya Beloto A itu apa? Bila kita memberikan semua keterangan tentang HWL Young Nia, masakah Toh Cecu takkan menerima kita ya? Betapapun juga kita harus bicara dengan hati-hati, buat apa Goko, engkau kelima, mesti berteriak supaya diketahui orang ujar orang pertama yang berpikiran sadar tadi. Oh, jadi kau takut didengar orang? Hektometer, berani bicara berani bertanggung jawab, kenapa mesti takut? Hayolah minum lagi. Pelayan, tambah araknya begitulah orang yang sudah sinting itu berteriak pula. Sampai di sini jelaslah bagi N.I.O.an. Tempo hari waktu dan menyamar sebagai prajurit biasa di Long Siasan, dia dinas jaga bersama seorang taubak tua dan sering pula mendengar cerita tentang kalangan Lok Lim dari orang tua itu. Katanya di HWL Young San ada sebuah sanceh kecil. Cecu bernama Be Kim Siang, bertubuh pendek kecil, tapi ilmu silatnya tidak lemah, orang memberi julukan Sam Jun Ting, paku tiga dim, padanya. Be Kim Siang mempunyai tujuh orang taubak, tiga di antaranya yang menduduki tempat kelima, keenam dan ketujuh itu berasal dari kelompok lain yang menggabungkan diri dengan mereka. Karena merasa tempat kedudukan mereka dipencilkan, maka ketiga taubak ini merasa sirik terhadap empat taubak yang lain. Be Kim Siang sendiri juga tidak terlalu mempercayai mereka. Karena itu ketiga taubak ini diam-diam pernah menghubungi Long Siya San, tapi Tsu Hang telah menolaknya dengan alasan halus demi kebaikan sesama orang Lok Lim. Sanceh Wiliong San di bawah pimpinan Tuhan Peng termasuk sebuah sanceh besar yang kuat dan berpengaruh. Akhir-akhir ini banyak sanceh kecil di sekitar Wiliong San telah dicaploknya satu persatu, hanya HWL Leong Nia, sebuah bukit kecil saja, sebegitu jauh masih belum mau menyerah. Setelah mengikuti percakapan mereka, diam-diam Nia Wan menduga ketiga rang itu tentu sudah cocok dengan Be Kim Siang dan kini hendak menggabungkan diri kepada HWL Leong San. Saking asyiknya Nia Wan mendengarkan sehingga mendadak ia dipelototi sekali oleh orang yang berpikiran masih sadar tadi. Sedangkan laki-laki yang mabuk itu mendadak mengebar menja terus bangkit, bentaknya terhadap Nia Wan, kau bocah ini siapa? Kau berani mencuri dengar pembicaraan kami. Ini, kau kalau mau rasakan kepalanku. Jangan sembrono, Goko, kau sendiri yang bicara dengan suara keras, mana boleh menuduh orang mencuri dengar ujar kawannya yang sadar itu. Tapi orang mabuk itu lantas meninggalkan kawannya dan mendekati Nia Wan, bentaknya pula, kenapa kau milirik aku, apanya yang menarik? Rupanya kau benar-benar ingin mencicipi kepalanku berbareng itu ia pegang Nia Wan terus menjotos. Sudah tentu Nia Wan tak bisa terpukul begitu saja, segera ia mengibaskan lengan bajunya sambil berkata, Eh, Ong Cecu, selamat bertemu di sini. Silahkan duduk dan terima suguhan arak dari ku ujung jari orang itu saja tidak menyentuh Nia Wan, tahu-tahu tangannya sudah terbelit oleh lengan bajunya dan tak bisa berkutik, tanpa kuasa ia terus berduduk di kursi depan Nia Wan. Meski mabuk, tapi di tengah mabuk itu timbul juga pikiran jernih ketika mendadak ia terbetot duduk, dalam keadaan sinting, ia bertanya pula, Kau siapa? Kenapa kenal aku kini telah diketahuinya bahwa kepandayan Nia Wan jauh di atasnya, ia menjadi jori dan bercampur senang pula sebab Nia Wan memanggilnya sebagai Cecu, padahal dia cuma tobak nomor lima di suatu sanjah kecil. Nia Wan sembarangan memberikan suatu nama palsu, lalu berkata pula dengan tertawa, Nama Ong Goya yang termashur, siapa yang tidak kenal? Cai Hai pernah bertemu dengan Ong Goya, tapi lantaran Cai Hai adalah kaum rendahan, dengan sendirinya Ngo Ya tidak ingat lagi padaku, di mana dan kapan aku pernah bertemu dengan kau tanya Ong Goheran. Bukankah tahun yang lalu Ngo Ya pernah datang ke Longsiasan? Terus terang, Cai Hai bekerja sebagai ahli jugil, maling, sehingga tidak memenuhi syarat masuk kelompok Longsiasan. Berkat lindungan seorang tobak sipang di sana, maka Cai Hai seringkali berkunjung ke sana. Tentunya Ong Goya ingat kepada Pangsin bukan? Pangsin memang betul adalah tobak di Longsiasan, dia yang menceritakan seluk-beluk gerombolan HWL Yongsan yang pernah minta bernaung di bawah Longsiasan, waktu Ong Goher datang ke sana secara rahasia, Pangsin yang menerima kedatangannya. Maka Ong Goher lantas berkata pula, Ya, tahu. Kiranya kita adalah teman sendiri. Nye Oheng sendiri berkepandayan begini tinggi dan ternyata juga tidak mendapatkan tempat di Longsiasan. Cacu perempuan di sana memang terlalu angkuh, tapi Panglo Ya Chu itu cukup simpatik sebagai sahabat, dan tentunya Ong Goher masih ingat kepada diriku waktu kita bertemu di pondok Panglo Ya Chu Tempo hari kata Nye Ohen. Ya, ingat, tentu ingat, memang kau inilah orangnya, seru Ong Goh. Eh, Latte, dan Jite, marilah berkenalan dengan Nye Oheng ini. Tio Lakia dan Lijitia juga sudah lama kukagumi nama kalian, kata Nye Ohen. Terima kasih, sahut Tio Lak, yaitu orang yang masih sadar tadi. Tentang apa yang kami katakan tadi harap jangan engkau katakan kepada orang lain. Lakia tidak perlu khawatir, ujar Nye Ohen. Terus terang, kedatangan Chai Ha ini pun hendak menggabungkan diri di bawah Toh Chai Chu. Sesungguhnya aku pu ingin bicara belakang dengan kalian, entah kalian suka atau tidak. Silahkan Nye Oheng bicara, ujar Tio Lak. Setahuku kalian bertiga adalah tulang punggung Hwe Liong San, tapi orang Shibai itu rupanya tidak menghargai kalian, demikian kata Nye Ohen. Setiap orang yang punya pambek tentu tidak sudi perlakukan seperti kalian. Maka kira kalian memisahkan diri sungguh aku sangat setuju. Menurut pendapatku, kekuatan Hwe Liong San akhir-akhir ini sudah jauh melampaui Long Sia San. Maka kalau mau, daripada Long Sia San, ada lebih baik bila menggabungkan diri kepada Hwe Liong San saja. Nye Ohen sengaja mengumpak dan menyatakan simpati kepada mereka, keruan ketiga orang. Merasa sangat senang. Segera Ong Goh berkata pula dengan tertawa, Nye Oheng, dengan kepandaianmu seharusnya kau pun pantas mendapatkan tempat yang layak. Bagaimana kalau kita bersama-sama pergi ke Hwe Liong San saja? Maksud memang ada, cuma sayang, tidak punya kenalan dan sukar masuk ke sana, ujar Nye Ohen. Nye Oheng jangan khawatir, soal kecil ini kiranya aku masih dapat membantu kau boleh pergi ke sana bersama kami, rasanya toh cecu takkan menolak kita, kata Ong Goh. Pada saat itu tiba-tiba pelayan datang membawakan arak. Tapi di tengah nampan pelayan itu ternyata bukan berisi poci arak, sebaliknya tertaruh empat buah pelat kecil tembaga. Sekilas Song Nying Goh melihat pelat tembaga itu berukiran agak terbang, meski dalam keadaan sinting, terkejut juga Ong Nying Goh, katanya dengan tersipu, ini, ini kau. Hahaha tiba-tiba dari dalam muncul si pemilik kedai arak itu dengan tertawa. Ong Ngo ya jangan kaget, maafkan bila aku terlambat menyambut kedatangan kalian. Kau tanya Ong Goh tergagap. Chai He adalah seorang bawahan toh cecu yang tidak berarti, kedai arak ini kubuka menurut perintah toh cecu pula, sahup pemilik kedai. Ong Nying Goh melengak, tapi segera ia pun bergelak tertawa, katanya sambil memberi hormat. Ah, kiranya kawan sendiri ketumbuk orang sendiri. Maafkan jika aku tidak mengenali saudara, pemilik kedai menjawab dengan tertawa, ah, kedatangan kalian justru kami sambut dengan gembira. Cuma untuk bisa mencapai markas toh cecu, rasanya kalian perlu diberi tanda pengenal, beberapa pelat tembaga ini kuberikan kepada kalian, bila di pos penjagaan kalian diperiksa tentu akan dapat melanjutkan dengan leluasa kalau kalian perlihatkan pelat tembaga ini. Kiranya kedai arak ini seakan-akan menjadi pos penyaringan bagi Hwi Lyong San, setiap orang yang diketahui hendak pergi ke sana harus diselidiki dulu oleh pemilik kedai ini. Kalau pengunjung tidak tahu peraturan ini dan tidak mendapatkan pelat tembaga berukir naga terbang itu, maka akibatnya banyak celaka daripada selamatnya. Secara kebetulan N.I.O. Wan telah bertemu Ong Ingo bertiga dan kebetulan pula pemilik kedai itu melihat kepandainya yang tidak rendah itu, maka si pemilik kedai merasa tidak keberatan untuk memberikan pelat tembaga itu. Benar juga, dengan tanda pengenal itu, N.I.O. Wan bersama ketiga orang dari HWL Lyong Nia itu dengan lancar dapat mencapai Hwi Lyong San. Yang menyambut mereka adalah Hu Ce Chulocun, wakilnya Tohan Peng. Setelah Ong Go Ngong menyatakan maksud kedatangannya, Lo Chulocun sangat senang dan menyatakan menerima maksud baik mereka dengan tangan terbuka, bahkan menjanjikan akan mencaplok HWL Lyong Nia dan bila mana berhasil tentu Ong Go Ngong yang akan ditugaskan memimpin HWL Lyong Nia untuk menggantikan Bae Kim Siang. Ong Go Ngong tahu Lo Chulocun adalah orang kedua di Hwi Lyong San, maka urusan seperti mencaplok HWL Lyong Nia rasanya Lo Chulocun masih berhak untuk memutuskannya. Ketika N.I.O. Wan juga diperkenalkan oleh Ong Go, Lo Chulocun menjadi melengak dan bertanya, Oh, N.I.O. Heng ini bukan berasal dari HWL Lyong Nia? N.I.O. Heng ini adalah sobat baikku, kata Ong Go. Kepandainya tidaklah rendah, maka aku sengaja mengajaknya kemari. Pertama karena Lo Chulocun sudah yakin Ong Go bertiga benar-benar ingin menyerah kepada HWL Lyong San, pula pihak HWL Lyong San sendiri juga sedang memerlukan tenaga, maka ia pun tidak bertanya lebih banyak tentang asal usulan I.I.O. Wan. Katanya kemudian, baiklah, kedatangan kalian ini biarlah kulaporkan kepada Toto Ako nanti, beliau sedang mendampingi Tamu Agung. Tamu Agung, apakah Lo Heng Sudi menerangkan lebih lanjut Pinta Ong Go? Karena kuanggap kalian adalah orang sendiri, biarlah ku katakan terus terang, sahut locun. Tamu Agung itu bukan lain adalah putra Yang Kok Su dari negeri Kim, Yang Kian Pek namanya. Yang Kok Su Yang Tian Lui adalah sandaran kami yang terkuat. Nanti kalau urusan mereka sudah selesai dan ada tempo longgar, tentu kalian akan ku bawa menemui beliau itu. Dia Men Yeo Wan terkejut mendengar Yang Kian Pek sudah berada di sini, beberapa hari yang lalu. N.Y.O. Wan baru bertempur dengan Yang Kian Pek meski sekarang ia dalam penyamaran, tapi harus berjaga-jaga supaya tidak dikenali orang. Dalam pada itu Ong Go Geng menjadi senang karena Locun berjanji akan membawanya menemui Tuhan Peng dan Yang Kian Pek. Selagi dia hendak menyatakan terima kasihnya, tiba-tiba seorang Liao Lo, anak buah, berlari masuk dengan membawa sebuah kotak kehormatan dan memberi lapor, ada dua tamu mohon bertemu dengan Ce Chu, harap Ji Ce Chu memberi keputusan, apakah boleh menyilakan mereka masuk? Locun mengerutkan kening, katanya, orang macam apakah mereka itu? Apakah mereka menyatakan harus bertemu dengan Ce Chu Ya rasa kurang senang, sebab dia adalah orang kedua di Hwi Lyong San, menerima tamu justru a'alah tugasnya yang utama. Hambak kurang jelas, sahut Liao Lo itu. Ce Taubak yang membawa mereka ke atas sini, menurut keterangan Ce Taubak, tampaknya kedua orang itu mempunyai asal-usul yang tak dapat dipandang enteng. Silahkan Ji Ce Chu memeriksa isi kotak kehormatan ini dan tentu akan tahu siapakah mereka itu. Segera Locun membuka kotak kecil itu, tertampak isinya selain kartu nama, ada pula sebuah cikim lenghau, medali emas tanda kebesaran. Locun terkejut, ia coba periksa lenghau itu dengan teliti, habis itu baru mengambil kartu nama dan dibacanya, Ci In Hong. N.Y.O. Wan menjadi terkejut juga, katanya dalam hati, Hi, orang Su Chi ini pun datang kemari. Sebenarnya dia orang baik atau orang jahat? Kedua orang itu sekarang berada di mana? Tanya Locun kemudian. Kartu nama ini hanya tercatat nama seorang saja, seorang lagi siapa namanya? C.Tobak mengiringi mereka di ruang tunggu, Sahut Liao Lo tadi, seorang lagi adalah pemuda Si Beng, seperti pengiring orang Si Chi itu, makanya tidak memberikan kartu nama. Kembali N.Y.O. Wan terkejut dan bergirang pula, ia yakin pemuda Si Beng itu pasti samaran Bing Xia. Kalau Nona itu mau datang bersama Ci In Hong, maka pribadi orang Si Chi itu tidak perlu disangsikan lagi. Terdengar Locun memerintahkan Liao Lo tadi menyuruh C.Tobak melayani dulu tamunya dan urusan itu akan dilaporkan kepada Toh C.C. Dengan cepat Liao Lo itu mengiakan dan berlari pergi. Ci In Hong, nama ini seperti sudah terkenal Gumamong Go kemudian. Memang betul, ujar Locun. Ci In Hong ini adalah pembantu terkuat Yang Kok Su, konon kepandainya tidak di bawah Yang Kong Cu. Dari Cikim Leng Hu ini jelas dia memang Ci In Hong adanya, cuma anehnya Yang Kong Cu saat ini juga berada di sini dan mengapa Ci In Hong juga datang kemari. Karena itu aku perlu lapor kepada Toh C.C. Harap kalian suka menunggu dulu dap silahkan mengasuh saja di kamar tamu. Ong Go dan lain-lain terpaksa mengiakan. Lalu dengan tergesa-gesa Locun mohon diri. Diam-diam yang Yeowen merasa tidak tentram. Ia pikir Ci In Hong pasti tidak tahu Yang Kian Pek juga berada di Hwi Liyong San, makanya berani berlagak sebagai pembantu Yang Tian Lui. Tapi bila Yang Kian Pek melihat kartu namanya, dengan segera kepalsuannya itu akan terbongkar. Dengan gelisah ini Yeowen merasa tiada sesuatu akal yang baik untuk membantu Ci In Hong berdua. Dalam pada itu Locun sudah datang kembali. Apakah benar Ci In Hong dari negeri Kim yang datang itu tanya Ong Go? Benar sih benar, sahut Locun. Cuma kedudukannya sekarang sudah berubah. Sebelumnya dia adalah sutit dan orang kepercayaan Yang Kok Su, tapi sekarang dia sudah hianat dan memusuhi Kok Su. Keluarnya Yang Kong Cu dari rumah kali ini justru hendak membekuk orang Cici ini. Hahaha, jika begitu, jadi orang Cici itu telah masuk jaring sendiri Ujarong Engkau dengan tertawa. Sebagai orang baru, entah tenaga kami dapat digunakan? Yang Kong Cu pikir sementara ini tidak mengadu kekuatan dengan dia, tapi lebih baik mengadu akal, sahut Locun. Sebaiknya orang Cici ini dibekuk tanpa mengeluarkan tenaga. Cuma apakah rencana Yang Kong Cu dapat terlaksana atau tidak belum dapat diramalkan? Sebab itulah kita beramai harus siap-siaga, jika secara halus tidak kena, segera kita gunakan kekerasan. Untuk itu kita perlu mengatur perangkap dan menyembunyikan beberapa jago pilihan dalam samaran sebagai pelayan, di waktu perlu, serem tak kita mengerubutnya dan menawannya hidup-hidup. Dengan sendirinya, jago-jago pilihan ini harus orang yang jarang muncul di Kangowu agar tidak dikenal oleh orang Cici itu. Ong Engkau bertiga merasa kepandaian mereka sesungguhnya masih cetek dan belum sesuai untuk disebut jago pilihan, maka mereka tidak berani sembarangan mengajukan diri. Kesempatan ini segera digunakan N.I.O. Wan untuk berkata, aku adalah seorang bebeng Xiaokat, prajurit tak terkenal, tugas ini cocok bagiku. Cuma entah kepandaianku memenuhi syarat atau tidak, betul, timbrung Ong Engkau. Kepandaian N.I.O. Heng tidaklah rendah, kalau N.I.O. Heng sudi membantu sungguh suatu kehormatan bagi kami bertiga. Ong Engkau sudah merasakan kepandaian N.I.O. Wan yang liai, maka sedapat mungkin ia mendukungnya, sebab kalau N.I.O. Wan berjasa, sebagai orang yang membawanya ke sini tentu akan ikut gemilang. Orang yang diusulkan Ong Heng tentunya tidaklah keliru, kata Locun setelah melirik sekejap kepada N.I.O. Wan, tiba-tiba ia mengangsurkan tangannya kepada N.I.O. Wan. N.I.O. Wan tahu maksud Locun hendak berjabatan tangan untuk menjajal kekuatannya. Tapi ia tidak ingin tangannya dipegang orang, segera ia memberi hormat dengan merangkap kedua telapak tangan di depan dada dan berkata, Banyak terima kasih atas penghargaan Jicechu kepadaku, sesungguhnya Caiha tidak berani terima. Ketika mengangkat tangannya tadi, ujung jarinya seperti tidak sengaja menyentuh telapak tangan Locun, seketika tubuh Locun terasa kesemutan, tanpa kuasa ia tergetar mundur dua langkah. Kiranya Lociong Hiat di telapak tangan Locun telah kena ditusuk oleh ujung jari N.I.O. Wan. Untung N.I.O. Wan tidak berniat menotoknya dengan tenaga berat, kalau tidak, tentu Locun sudah roboh terguling. Sebagai wakil Tuhan Peng, dengan sendirinya Locun juga tidak lemah, tapi hanya tersentuh jari saja lantas kecundang, keruan ia terkejut. Tapi segera ia bergerak tertawa, katanya, N.I.O. Heng sungguh hebat, beruntung sekali kami mendapatkan orang pandai sebagai N.I.O. Heng. Kemudian Locun membawa N.I.O. Wan dan Ong Go ke ruangan besar dan mencampurkan mereka dengan pembantu lain dengan pesan bila terjadi apa-apa supaya mereka dapat turun tangan bantu membekuk Chi In Hong. Memang betul waktu itu Chi In Hong telah datang dan diterima oleh Tuhan Peng dengan kehormatan besar. Ia merasa senang dan mengira Tuhan Peng dapat dikelabui, maka dengan senang ia dan Bing Xia memasuki ruangan pendopo, tiba-tiba dilihatnya di antara barisan Liao Lo yang berjaga di samping ada seorang yang seperti sudah dikenalnya. Keruan ia terkejut, dengan pelahan ia menyenggol Bing Xia sehingga si Nona juga melihat Liao Lo penyamaran N.I.O. Wan itu. Bahkan ketika beraduk pandang, sekilas nama Pak Liao Lo itu mengedipkan mata. Sungguh kejut dan girang Bing Xia tak terkatakan yakinlah ia bahwa Liao Lo itu pasti N.I.O. Wan adanya. Ternyata setiba di Hui Lyong San, sebelum Tuhan Peng ditemui malahan N.I.O. Wan yang hendak dicarinya sudah diketemukan lebih dulu. Segera mereka berlagak seperti tidak terjadi apa-apa, mereka ikut locun memasuki Cigitong, ruangan pendopo, di situ sudah menunggu dua orang, seorang adalah laki-laki kekar, seorang lagi sudah tua, beralis putih dan berhidung betet. Laki-laki kekar itu lantas berbangkit dan menyambut dengan tertawa, banyak terima kasih atas kunjungan Ciheng, maafkan bila mana kami tidak menyambut sepantasnya. Tahulah Ciheng Hang orang itu adalah Tuhan Peng, dengan tertawa ia pun menjawab, ah, sama-sama orang sendiri, harap Toh Cicu jangan sungkan. Benar, ujar Tuhan Peng, mengingat hubunganku dengan supetmu, memang kita adalah orang sendiri. Silahkan duduk, marilah berkenalan. Kemudian Tuhan Peng tanya diri Bing Xia, lalu memperkenalkan si orang tua berhidung betet tadi, kiranya orang tua itu adalah Pek Ban Hiong. Ciheng Hang terkejut, ia pernah mendengar Pek Ban Hiong itu adalah tokoh Hektu terkemuka, namanya sama termasurnya dengan Tun Ih Chiu. Konon dulu pernah dikalahkan Turek Seng, lalu mengasingkan diri. Diam-diam ia prihatin dan waspada dengan hadirnya Pek Ban Hiong di situ. Segera In Hang mengucapkan kata-kata yang menghormat dan kedua pihak sama-sama menyatakan sudah. Dan saling kagum. Sama-sama orang sendiri, tidak perlu sungkan-sungkan, ujar Tuhan Peng dengan tertawa. Marilah duduk dan minum dulu. Seorang Liao Lo lantas membawakan beberapa cangkir dan berturut-turut ditaruh di depan Ciheng Hang, Beng Bing Xia, Tuhan Peng, Pek Ban Hiong dan Locun. Melihat caranya yang kelewat hati-hati itu menimbulkan kesan bahwa Liao Lo itu terlalu berlebihan. Kiranya kedua cangkir yang disuguhkan Ciheng Hang dan Beng Bing Xia itu telah diberikan racun soh kutsan, bubuk pelepas tulang. Liao Lo itu adalah penyamaran orang kepercayaan Tuhan Peng, sikapnya yang terlalu hati-hati bukan takut air de itu tercecer, tapi takut kalau-kalau keliru taruh cangkir de itu. Begitulah segera Tuhan Peng mendahului mengangkat cangkir dan menyilahkan para tamu minum. Bing Xia menjadi ragu-ragu, ia pandang Ciheng Hang, ternyata In Hang anggap biasa saja dan segera angkat cangkirnya. Eh, harum sekali dini kata In Hang sembari menempelkan cangkir ke depan hidung, tapi tidak lantas diminum. Bing Xia tergerak hatinya, segera ia pun meniru, ia pun angkat cangkirnya dan tidak lantas diminum. Oh, ini adalah tumbuhan istimewa di Hui Leong San sini, paling enak kalau diminum hangat, maka silahkan kalian minum dulu, sebentar kita minum arak lagi, kata Tuhan Peng. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara orang berbatuk satu kali, suara batuk yang aneh. Kiranya suara batuk itu datang dari N.I.O. An. Ketika dilihatnya yang Tian Pek tidak berada di situ, segera ia menduga Tuhan Peng pasti memasang perangkap lain untuk menjebak Ciheng Hang. Maka ketika melihat pula In Hang dan Bing Xia hendak minum yang disuguhkan, segera ia menduga di dalam air do itu pasti ada sesuatu yang tidak beres, cepat ia berbatuk satu kali sebagai peringatan kepada Ciheng Hang. Lantaran waktu itu perhatian semua orang sedang dicurahkan atas diri Ciheng Hang berdua, maka tidak banyak yang mengetahui siapakah yang mengeluarkan suara dehman keras itu. Padahal In Hang dan Bing Xia memang juga sudah menaruh curiga, maka ketika mendengar suara batuk itu, Bing Xia pura-pura terkejut sehingga cangkir yang dipegangnya terjatuh. Dan pada saat cangkir itu hampir jatuh di lantai, dengan cepat Ciheng Hang mengebas lengan bajunya sehingga cangkir itu kena disambar. Jadi cangkir itu tidak sampai jatuh pecah, tapi is cangkir lantas munkrab ke atas dan berceceran terguncang oleh kebasan baju Ciheng Hang itu, ceceran air di yang berhamburan itu laksana air hujan kebetulan jatuh di dalam cangkir Tuhan Peng dan lain-lain. Tidak perlu diterangkan lagi, jelas Ciheng Hang sengaja mempeliatkan kepandainya yang luar biasa itu. Bing Xia sendiri juga pura-pura gugup dan minta maaf kepatuan rumah, sedang Ciheng Hang juga pura-pura mengemeli kawannya yang dianggap masih hijau itu. Tuhan peng tahu tipu musliatnya telah diketahui lawan, katanya dengan menjengek, Hektometer, mungkin kalian tidak sudi minum desuguhanku bukan? Ai, bagaimana toh cecu bicara demikian, kita kan orang sendiri, kenapa tidak sudi minum segala? Hayolah silahkan minum, silahkan sahut In Hong. Kalau tadi Tuhan Peng yang menyilahkan mereka minum, sebaliknya sekarang malah Ciheng Hang yang menyilahkan cuan rumah minum. Keruan Tuhan Peng menjadi serabarunyam dan tak dapat menjawab. Saat itu Yang Kian Pek sedang mengintip di ruangan dalam, dilihatnya Ciheng Hang berdua tak dapat dijebak dengan racun dalam. Ia pikir terpaksa harus pakai kekerasan. Segera ia melangkah kelar dan menegur dengan ketus, Ciheng Hang, aku harus puji keberanianmu datang ke sini, marilah kita bicara secara belakang saja. Benar, benar, kalian adalah saudara seperguruan bicara saja secara baik-baik dan semua urusan akan menjadi beres, ujar Tuhan Peng. Kau ingin bicara apa sahut In Hong dengan tidak kalah ketusnya? Untuk apa kau datang ke sini? Tanya Yang Kian Pek. Dan kau sendiri untuk apa lagi datang ke sini? Balas In Hong. Ciheng Hang, kau tidak perlu berlagak pilon, kata Kian Pek. Kini kau sudah jatuh di dalam. Cengkeraman kami, jika kau bersedia menggabungkan diri kembali ke pihak kami, maka kita akan tetap menjadi suheng dan sute. Haha, sungguh aku tidak paham maksudmu, sahut In Hong dengan terbahak. Coba kau jelaskan dulu apa kerjamu dengan Toh Cecu di sini sehingga merasa perlu menarik kami ke pihakmu. Ia tidak bermaksud lantas bertempur, maka sengaja mengulur waktu sebisanya. Dalam pada itu Tuhan Peng telah mengisiki Locun agar menyelidiki suara batuk tadi dikeluarkan oleh siapa. Pada waktu kedua pihak sudah mulai tegang dan siap tempur, sedang Locun juga sudah mendekati N.I.O. Wan dan lain-lain, baru saja dia akan mulai tanya, tiba-tiba terdengar suara kereta berlari tiba dan berhenti tepat di depan ruangan pendopo itu. Oh Chiyok Tojin tiba segera beberapa penjaga berteriak. Rupanya Toh Bong yang mestinya kembali dulu ke Hui Lyong San, karena dia jatuh terbanting, tulang pinggulnya keseloh, untuk naik kuda sakitnya tidak tertahan, terpaksa jalan kaki, sebab itulah Oh Chiyok Tojin malahan sampai lebih dulu di tempat tujuan. Dan sebagai saudara angkat Tuhan Peng, dengan leluasa Oh Chiyok menghalau keretanya sampai di depan Cip Gito. Begitulah dengan girang Tuhan Peng dan Locun menyambut kedatangan Oh Chiyok, urusan lain sementara menjadi dikesampingkan. Oh Chiyok lantas menyingkap tirai kereta, dengan berlagak garang ia membentak, si Oh Chiyok yang manis, turunlah kemari. Rasanya sudah cukup Toya meladeni kau selama ini. Giamwan pura-pura lemah untuk bergerak dan perlahan turun dari kereta dengan lagak takut dan gusar pula. Locun bermaksud memajangnya, tapi Giamwan lantas membentak, jangan menyentuh aku atau aku lantas mengadu jiwa dengan kau. Dari Oh Chiyok dapatlah Locun mengetahui Nona itu masih lemah karena diberi obat pelemas, maka ia pun tidak perlu sanksi lagi, sebagai tanda menghormati ia benar-benar menjauhi Giamwan dan membiarkan Nona itu berjalan sendiri. Ketika melihat Kok Hem Hai, Locun terkejut oleh wajahnya yang buruk itu, ia tanya Oh Chiyok tentang diri Kok Hem Hai. Tapi kemudian ia pun tidak mengusut lebih lanjut setelah Oh Chiyok menyatakan Hem Hai adalah kawan dan pembantunya. Lalu bersama Oh Chiyok dan Giamwan mereka masuk ruangan pendopo. Anak buah Locun yang melayani Kok Hem Hai menjadi rada sanksi menhadapi orang yang berwajah buruk, apalagi sikap Kok Hem Hai sengaja dibikin kaku. Ketika seorang Tobak hendak membantunya membawa keretanya ke kandang, mendadak Kok Hem Hai mendelik dan berkata dengan ketus, tidak perlu, akan ku jaga sendiri kereta ini. Dengan alasan demikian, diam-diam Kok Hem Hai mengawasi juga keadaan di dalam chip Gito. Sudah tentu beberapa orang kepercayaan Tuhan Peng menjadi curiga melihat gerak-geriknya yang aneh itu, diam-diam mereka pun mengawasi Kok Hem Hai, di samping itu beberapa orang lain juga sedang mengawasi gerak-gerik N.Y.O. Wan berhubung suara batuknya yang mencurigakan tadi. Ketika di kelenteng kuno daulu N.Y.O. Wan pernah melihat wajah asli Kok Hem Hai, kini ia pun dapat mengenalnya, ia menjadi terkejut dan bergirang pula. Dalam pada itu Oh Chiyok telah menggiring Giam Wan ke dalam pendopo dan berseru kepada Tuhan Peng, toh-toh aku, inilah anak darah yang kau inginkan, maaf jika aku datang terlambat. Dengan girang Tuhan Peng mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan saudara angkat itu dan menyilahkan duduk. Nona Giam tak perlu takut, kau sengaja kami undang ke sini, asalkan kau suka menurut kata-kata kami, tentu kau takkan dibikin susah, kata Tuhan Peng kemudian. Saat itu pula Pek Ban Hiong sudah berdiri siap di sebelah Chi In Hong, asalkan Chi In Hong sedikit bergerak saja segera ia akan turun tangan lebih dulu. Di sebelah lain Yang Kian Pek juga sudah melolos pedang dan sedang mengawasi dengan tajam. Melihat pihak sendiri sudah siap siaga semua, Lo Chun merasa yakin Chi In Hong pasti tak dapat berkutik lagi. Segera ia mengundurkan diri untuk mengusut orang yang mengeluarkan suara batuk tadi. Kemudian Tuhan Peng berkata kepada Giam Wan dengan tertawa, Nona Giam, mungkin Oh Chiok. Toti yang belum menceritakan maksud undanganku kepadamu, tapi soal ini boleh kita bicarakan nanti, sekarang boleh silahkan kau mengasuh dulu ke kamar dalam. Apa maksudmu sebenarnya, aku lebih suka mati daripada terhina, sahut Giam Wan dengan mendengus. Toh-toh aku, Oh Chiok menyela, apakah kau ada tempo, aku ingin bicara sebentar dengan kau, sembari berkata ia pun mengeditkan mati sambil melirik ke arah Giam Wan. Tuhan Peng tawa tak Oh Chiok to jin, dengan tertawa ia menjawab, Ya, memang urusan ini harus kubicarakan juga dengan Oh Hyante, marilah kita masuk ke dalam, begitu pula Nona Giam boleh silahkan masuk ke dalam saja. Tampaknya Giam Wan hendak membangkang, tapi Oh Chiok lantas mendorongnya dari belakang sambil membentak, masuklah ke sana, memangnya kau ingin diperlakukan dengan kasar? Bing Xia menjadi gelisah menyaksikan Giam Wan digusur masuk ke dalam. Ia menjadi heran pula mengapa Seng Piao Chi tidak mengenalnya lagi meski dirinya berada dalam penyamaran, bahkan melirik pun tidak ke arahnya seakan-akan tidak mengetahui sama sekali berada dirinya di situ. Yang lebih aneh adalah sikap Giam Wan yang penurut itu, padahal biasanya Giam Wan bersifat keras. Ia tidak tahu bahwa apa yang terjadi itu justru adalah rencana yang telah diatur loh Chok dan Giam Wan. Bila sudah masuk ke kamar di dalam, mereka berdua segera bertindak dan membekuk Tuhan Peng, loh Chok akan membujuknya agar Tuhan Peng mau insaf dan kembali ke jalan. Yang benar demi hubungan baik persaudaraan mereka. Kalau Tuhan Peng tetap bandel, Giam Wan yang akan membereskannya. Yang diketahui Bing Xia hanya Giam Wan akan diperalatul Tuhan Peng untuk memerasayahnya, ia menjadi khawatir kalau Giam Wan sudah digiring masuk, tentu urusan akan menjadi tambah sulit. Dalam khawatirnya ia tidak dapat berpikir panjang lagi, serentak ia melolos pedang terus menusuk ke punggung Oh Chok Tojin yang sedang berjalan ke dalam itu. Jurus serangan Bing Xia itu adalah ajaran keluarga Beng yang mahalihai, cepat lagi tepat, betapapun tinggi kepandayan Oh Chok sukar baginya untuk menghindar. Tampaknya tusukan Bing Xia itu sudah pasti akan kena sasarannya, mendadak Giam Wan yang berada di sisi Tojin itu menggeliat ke samping, sebelah tangannya lantas membalik untuk memegang pergelangan tangan Bing Xia. Kepandayan mereka berdua memangnya sembabat, soalnya Bing Xia tidak pernah menyangka Seng Piao Chi dapat menyerangnya, apalagi Giam Wan cukup kenal akan ilmu pedang Bing Xia, maka secara tak terduga-duga Bing Xia kena dicengkeram oleh Giam Wan itu. Keruan Bing Xia terkejut, serunya, Piao Chi, akulah adanya belum habis ucapannya, tiba-tiba angin tajam menyamber dari belakang dengan cepat pedang yang kianpek telah menusuk punggung Bing Xia. Rupanya Giam Wan kuatir Bing Xia melukai Oh Chi Ok Tojin, untuk berseru mencegahnya saat itu sudah tidak keburu, terpaksa ia turun tangan untuk merintangi serangan Bing Xia itu. Tak terpikirulunya bahwa saat itu musuh-musuh Li Hei juga sudah siap di samping dan serentak melancarkan serangan kepada Bing Xia. Padahal saat itu tangan Giam Wan baru saja mencengkeram pergelangan tangan Bing Xia, seketika itu Bing Xia tak bisa berkutik, apalagi buat menangkis serangan yang kianpek. Keadaannya itu jauh lebih berbahaya daripada waktu Oh Chi Ok hendak diserang olehnya tadi. Untunglah, pada detik terakhir, sekonyong-konyong terdengar suara terang yang nyaring di tengah berkelebatnya sinar pedang dan bayangan golok yang kianpek tergetar mundur sambil memaki, kurang ajar. Kiranya kau tosu busuk ini adalah agen rahasia musuh. Rupanya Oh Chi Ok Tojin yang telah menangkiskan serangan yang kianpek itu dengan goloknya yang secepat kilat. Segera ia balas menjengek, Hek to meter, yang kianpek. Di sini bukan istanamu, jika kau ingin berlagak tuan besar silahkan pulang ke rumahmu sendiri. Di sini bukan tempat bagimu untuk main gertak. Hek to meter, orang yang tidak tahu diri, mengapa kau membela orang luar dan mengkhianati toh cecu malah damperat yang kianpek. Kau tuduh aku mengkhianati toh cecu. Hek to meter, yang benar kau hendak menyeret toh toh aku ke dalam. Jurang dan membuat dia tercemar demi keuntunganmu, memangnya kau kira kami tidak mengetahui musliatmu yang busuk dengan bersekongkol dengan pihak Mongol. Mal jawab poh ciok dengan ketus. Dengarlah, toh cecu, bagus benar ucapan saudara angkatmu yang hebat ini, seru yang kianpek kepada tohanpeng. Sambil saling caci maki, berbareng kedua orang telah saling gebrak beberapa jurus pula. Sementara itu orang tohanpeng sudah lantas menyerbu maju dan mengepung bingsia dan giamwan. Di sebelah lain Pek Ban Heng yang selalu mengawasi Ci In Hang juga sudah turun tangan. Tapi Ci In Hang juga sudah siap, segera ia sambut pukulan lawan dengan Tian Lui Kang yang hebat. Belang, kedua tangan beradu dan mengeluarkan suara dasyat. Penaga pukulan Ci In Hang yang hebat itu ternyata tidak empan, rasanya seperti mengenai segumpal kapas yang empuk. Menyusul mana, dengan cepat luar biasa tangan Pek Ban Heng yang lain lantas mencengkeram pula ke pundak Ci In Hang bret, kain baju Ci In Hang terobek, tapi Ci In Hang keburu lolos dari cengkeraman musuh dan melompat ke samping, segera pedang dilolosnya. Baru bergebrak saja Ci In Hang sudah kecundang, ia menjadi terkejut dan diam-diam mengakui kehebatan Pek Ban Heng yang punya nama sejajar dengan Tun Ih Chiu. Tampaknya keadaan membahayakan jiwa Beng Tai Hiap dan Li Sulem tidak lekas datang. Walaupun begitu ia tidak menjadi gentar, ia masih bertempur sekuat tenaga. Sebaliknya Pek Ban Heng juga terkesiap, ia telah berlatih selama 20 tahun antaun dan jarang ketemu tandingan, ternyata anak muda dihadapannya sekarang tidak dapat dirobohkan olehnya, maka ia tidak berani memandang enteng lawan lagi, ia keluarkan segenap kemahirannya untuk melayani Ci In Hang. Orang yang paling terkejut rasanya adalah Tohan Peng, betapapun ia tidak menyangka Oh Chiuok Tojin bisa bergebrak dengan Yang Kian Pek, bahkan mengeluarkan kata-kata seperti tadi. Maka segera ia tahu bahwa Oh Chiuok Tojin telah mengkhianatinya. Tapi ia pura-pura tidak paham dan berseru. Eh, nanti dulu, Oh Hyante, mengapa kau berkata begitu kepada Yang Kong Chiu, bukankah Nona Giam ini kau bawa ke sini sesuai dengan permintaanku? Toh To'ako, Sahu Toh Chiuok, dari Toh Bong sudah ku dengar perkara yang sebenarnya. Jelek kita terhitung laki-laki terhormat di kalangan Lok Lim, mana boleh menggunakan Kerali Cik demikian dengan menggunakan seorang Nona kecil begini sebagai tameng? Oh, kiranya kau tak setuju kepada tindakan ku tanya Toh Han Peng. Benar, Sahut Oh Chiuok. Segala apa boleh kita lakukan, hanya mengekor kepada kaum Tartar dan menjadi begundangnya inilah yang tidak boleh. Toh To'ako, sesungguhnya engkau adalah tokoh Lok Lim yang paling gilang-gemilang, buat apa engkau mesti mengekor kepada orang lain dan terima dijadikan alat. Harapkah suka berpikir lagi lebih matang? Urusan ini terlalu luas untuk dibicarakan, biarlah kita rundingkan nanti, ujar Toh Han Peng. Sekarang kalian berdua boleh berhenti bergerak dulu. Mestinya yang kianpek sangat gusar, tapi ia pun cerdik ketika mendapat isyarat dari Toh Han Peng. Ia pikir di balik kata-kata Toh Han Peng itu tentu ada rencana tertentu, coba saja kira bagaimana Toh Han Peng akan membereskan tosu busuk itu. Maka ia lantas pura-pura ngambek, dan melompat keluar kalangan pertempuran sambil mengejek, Bagus, Toh Cecu, jika kau mau percaya kepada saudara angkatmu, aku orang luar, biarlah aku mohon diri saja. Pada saat itu juga Toh Han Peng lantas mendekati Oh Chiyok Tojin dan berkata, Marilah kita bicara lagi di dalam, berbareng itu mendadak sebelah tangannya terus merangsang ke atas pundak Oh Chiyok dan tepat kena cengkeram tulang pundaknya. Liong Jiao Jiu, cengkeraman Cakarnaga, adalah salah satu kepandayan Toh Han Peng yang terkenal di dunia persilatan. Bicara tentang kepandayan sejati sebenarnya dia masih bukan tandingan Oh Chiyok Tojin. Tapi karena tulang pundak tercengkeram, betapapun tinggi kepandayan Oh Chiyok juga sukar melepaskan diri, seketika tubuh terasa lemas lunglai. Setelah berhasil mencengkeram Oh Chiyok, Segera Tohan Peng mencaci maki, keparat, percuma saja aku mengangkat saudara dengan kau, bahkan pernah menolong jiwamu, tapi sekarang malah membantu orang luar memusuhi aku. Coba katakan apakah kau tidak bersalah kepadaku? Hayolah! Kalau kau ingin selamat, lekas kau minta maaf kepada yang kongcu dan berjanji di depan orang banyak akan tunduk kepada perintahku. Dengan demikian jiwamu mungkin dapat diampuni kalau tidak, Hektometer, jangankah salahkan diriku. Tidak kepalang gemas dan menyesalnya Oh Chiyok Tojin, baru sekarang ia tahu betapa keji dan rendah perbuatan Tohan Peng. Terdorong oleh rasa gusarnya, tanpa pikir ia lantas menjawab, aku lebih suka mati daripada berdosa kepada leluhur sendiri. Kau membunuh aku, silahkan turun tangan saja. Hektometer, Masakah begitu enak? Kau harus diberi rasa sedikit dulu. Jengek Tohan Peng sembari perkeras cengkeramannya sehingga tulang pundak Oh Chiyok Tojin berkeriutan. Lalu ejeknya pula, Hektometer, kau suka anggap golok kilatmu tiada tandingnya, sekarang kuremas tulang pundakmu hingga hancur, coba apakah kau masih mampu menggunakan golok? Melihat Oh Chiyok Tojin telah kena dibekuk oleh Tohan Peng, Yang Kian Pek lantas bergelak tertawa, serunya, bagus, tindakan bagus. Tosu busuk ini telah kau tangkap, sekarang aku ingin tawan si nona cantik, berbareng itu ia lantas mendekati Bing Xia. Saat itu Bing Xia sedang bertempur melawan empat orang. Segera Yang Kian Pek membentak, mundur semua, biar aku sendiri yang melayani betina ini. Lalu ia pun menerjang maju, katanya sambil cengar-cengir, Eh, nona Beng, biarpun kau menyamar, memangnya kau dapat mengelabdobi mataku? Gusar sekali Bing Xia. Keparat yang tidak tahu malu dan peratnya, seret, pedang lantas menusuk keimbun hiat di dada Yang Kian Pek. Keji benar ilmu silatmu seru Yang Kian Pek. Ai, tega benar kau padaku, sungguh membikin hancur hatiku. Berbareng itu dengan mudah saja ia dapat mematahkan serangan Bing Xia itu, malahan ia mengejek pula dengan cengar-cengir, Ah, barangkali kau masih kenal kepada Jai Hoa Chach seperti diriku ini. Hehehe, cuma sayang sekarang kau tidak punya si pelindung yang genteng lagi. Sebenarnya ilmu pedang Bing Xia tidak di bawah Yang Kian Pek, walaupun tenaga kalah kuat, tapi sedikitnya dapat bertahan hingga beberapa puluh jurus. Namun dia telah terpancing marahnya, begitu bergebrak lantas bertemu jurus-jurus berbahaya, karena itu Bing Xia sendiri hampir-hampir kecundang malah. Sekarang ia pun dapat merasakan kesalahan sendiri, lekas-lekas ia tenangkan diri dan menghadapi musuh dengan segenap perhatian. Biarpun begitu ia masih tetap terdesak di bawah angin. Di sebelah sana Giam Wan sendirian dikerubut oleh belasan orang, keadaannya jauh lebih buruk daripada Bing Xia. Dalam keadaan diri masing-masing sedang kerepotan dengan sendirinya Chi In Hong, Beng Bing Xia dan Giam Wan tidak sempat memberi bantuan kepat Oh Chiyok Tojin. Tulang punda Oh Chiyok diremas oleh tohan penghingga berkeriutan, sedapat mungkin ia mengertak gigi menahan rasa sakit, sedikitpun ia tidak mau merintih. Dalam hati ia sangat menyesal dan gemas, ia yahu sekali ini jiwanya pasti akan melayang di bawah saudara angkat sendiri itu. Selagi di tengah Cip Gitong terjadi pertarungan sengit, di luar sana jejak N.I.O. Wan juga sudah ketahuan, saat itu ia pun sudah mulai bergerak dengan Locun dan begundalnya. Tadi setelah Locun keluar kembali untuk mengusut siapa yang mengeluarkan suara batuk, dari beberapa anak buahnya diterima laporan bahwa N.I.O. Wan yang bersuara itu, maka diam-diam ia mendekati Nona dalam penyamaran itu, dengan pura-pura penuh kepercayaan ia membisiki, di dalam sudah mulai bergerak, musuh tampaknya cukup liai, marilah kita masuk ke sana untuk membantu. N.I.O. Wan sudah siap sedia, memangnya ia sedang mencari jalan kera bagaimana masuk ke dalam Cip Gitong, maka ucapan Locun itu sangat kebetulan baginya. Segera ia menyatakan baik dan bersama Locun melangkah keubdakan. Tapi baru dua-tiga langkah, mendadak sebelah tangannya membalik, tujuannya hendak memegang pergelangan tangan Locun. Sebenarnya di sekitar situ sudah banyak anak buah tohan peng, maksud mereka hendak menyergap N.I.O. Wan secara mendadak bila si Nona sudah memasuki Cip Gitong, kini mendadak N.I.O. Wan turun tangan lebih dulu, dengan terpaksa orang-orang itu pun ikut turun tangan sebelum waktunya. Dan untung juga bagi N.I.O. Wan, dia mendahului menyerang musuh sehingga terhindar dari serangan. Begitulah Locun yang juga cukup waspada itu sempat mengelakkan cengkeraman N.I.O. Wan itu, berbareng itu anak buahnya sudah menerjang tiba, beberapa senjata sekaligus menyerang ke arah N.I.O. Wan. Locun segera memutar tubuh kembali, sebelah kakinya terus mendepak sambil membentak, keparat, kiranya kau adalah matematik musuh depakan Locun ini merupakan kepandayan yang diandalkannya. Di bawah serangan dari berbagai jurusan itu, rasanya sukar bagi N.I.O. Wan untuk menghindarkan salah satu serangan itu. Tampaknya sedikitnya N.I.O. Wan pasti akan kena depakan Locun jika tidak ingin terluka oleh senjata tajam. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara terang-terang dua kali, sebilah golok dan sebatang pedang yang mengancam tubuh N.I.O. Wan itu tahu-tahu mencelat semua ke atas. Kiranya Kok Hem Hai telah menyambitkan dua potong batu kecil sehingga senjata kedua musuh itu kena ditimpuk jatuh. Karena itu, N.I.O. Wan sempat mendak tubuh dan menghindarkan depakan Locun tadi, berbareng itu lengan bajunya lantas mengebas, tanpa ampun lagi Locun kena disengkelit terjungkal ke bawah unda-undakan. Kebetulan Kok Hem Hai sedang memburu tiba, terus saja ia mencengkeram kuduk Locun yang roboh ke arahnya itu, segera ia angkat tubuh Locun dan digunakan sebagai tameng darurat, bentaknya lantang, yang merintangi aku mati, yang menghindari aku hidup. Keruan Locun ketakutan setengah mati, jangan-jangan senjata kawan sendiri mampir ke tubuhnya dan itu berarti maut baginya lekas-lekas ia berteriak, lekas-lekas minggir. Beri jalan kepada ksatria gagah ini. Orang-orang itu memang khawatir melukai Locun sendiri, pula di jari melihat wajah Kok Hem Hai yang mengerikan itu, maka seruan Locun itu sangat kebetulan bagi mereka, cepat-cepat mereka mundur ke dalam chip gitu. Hahaha. Memangnya orang macam kau ada harganya kubunuh jongek Kok Hem Hai sambil memutar tubuh Locun terus dilemparkan ke bawah undakan. Habis itu Kok Hem Hai bersama N.I.O. Wan lantas menerjang ke dalam ruangan pendopong. Kok Hem Hai melihat Toh Chiok Tojin berada dalam cengkeraman Tohan Peng, keadaannya kelihatan paling gawat, Giam Wan juga terkepung oleh musuh yang berjumlah banyak, tapi untuk sementara tampaknya masih sanggup bertahan. Rupanya Tohan Peng juga tahu kedatangan musuh tangguh, baru saja ia hendak meremas lebih keras untuk menghancurkan tulang pundak Oh Chiok Tojin, mendadak Kok Hem Hai membentak, lepas tangan belum tiba orangnya pukulannya sudah dilontarkan lebih dulu dari jauh. Karena guncangan tenaga pukulan itu, badan Tohan Peng tergetar miring, tenaga cengkeramannya menjadi kendur, kesempatan itu segera digunakan oleh Oh Chiok Tojin untuk memberosot ke bawah sehingga terlepas dari tangan Tohan Peng. Segera Oh Chiok balas membentak, Tohan Peng, jiwaku boleh dikata baru lolos dari lubang jarum. Kau pernah menyelamatkan jiwaku satu kali dan sekarang sama pula kau telah membunuh aku satu kali, kedudukan kita menjadi satu sama satu, aku tidak utang lagi padamu. Sejak kini kita putus hubungan. Diam-diam Tohan Peng menyesal tadi tidak binasakan sejauh Chiok Tojin, tapi ia pun tidak menjadi jare karena jumlah pihaknya jauh lebih banyak. Segera ia pegang senjatanya, sepasang gaetan baja, lalu mendengus, Hektometer, Tosu busuk, kau makan dalam dan bela luar, memangnya kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Apakah kau mengira akan mampu keluar dari sini? Hektometer, jiwamu masih tetap berada di tanganku biarpun kau mendapat bala bantuan. Tapi jiwaku sekarang tidaklah gampang kau ancam lagi, sahut Oh Chiok sambil menangkis kedua gaetan Tohan Peng. Biar aku ampuni kau sekali lagi, apakah kau masih tidak sadar bentak Oh Chiok. Akan tetapi kesempatan itu digunakan oleh Tohan Peng untuk menyerang malah, gaetan kanan menyampok, gaetan kiri terus menarik sehingga perut Oh Chiok terluka. Sambil menahan rasa sakit, Oh Chiok menghela nafas dan berkata, nyata matipun kau tidak mau sadar, terpaksa aku mengadu jiwa dengan kau. Kini kau sudah mirip ikan tanpa air, kau masih ingin mengadu jiwa segala jengek Tohan Peng berbareng. Kedua gaetannya bekerja cepat sehingga golok Oh Chiok terkurung rapat. Dengan permainan golok Ilat Oh Chiok Tojin membacok dan menabas cepat luar biasa, terdengar suara terang-tering yang nyaring-mendering tak berfurhenti. Akan tetapi golok Oh Chiok benar-benar terkunci sukar terlepas dari rintangan sepasang gaetan lawan, asal ujung golok mencapai lingkaran senjata musuh tentu sudah terbentur balik. Di tengah pertarungan sengit itu Oh Chiok mulai merasakan lengan kanan rada kemeng dan kaku, golok yang diatabaskan lamban laun menjadi kurang tenaga, lengan kanan itu seperti tidak mau tundau kepada perintahnya lagi. Kiranya ada sekerat tulang pundak kanan Oh Chiok itu menjadi cedera kena cengkeraman Tohan Peng tadi, setelah bertempur sekian lamanya dengan sengit, akhirnya terasa gangguan tulang pundak yang terluka itu. Tohan Peng lantas mendesak dengan lebih kencang melihat lawannya mulai kendur permainan goloknya. Oh Chiok mengertak gigi, ia pindahkan golok ke tangan kiri dan tetap bertempur mati-matian. Hektometer, apa gunanya kau bertempur mati-matian begini jiwamu sebentar lagi juga akan melayang jengek Tohan Peng. Sudah tentu tangan kiri Oh Chiok tidak leluasa sebagaimana tangan kanan, maka setelah belasan jurus lagi, keadaannya menjadi tambah payah. Diam-diam Oh Chiok menyesal, mestinya tadi Tohan Peng dibereskan lebih dulu, tapi lantaran hati tidak tega, akibatnya sekarang diri sendiri harus tertimpa bencana. Di sebelah sana, setelah Kok Hem Hai menyelamatkan Oh Chiok dari cengkeraman Tohan Peng tadi, ia lihat keadaan Giam Wan juga sudah gawat. Ia pernah bergebrak dengan Oh Chiok, maka tahu kepandainya cukup kuat untuk melayani Tohan Peng dan tentu tidak gampang kalah dalam waktu singkat. Maka ia lantas memburu ke sana untuk membantu Giam Wan. Semangat Giam Wan menjadi terbangkit ketika melihat kedatangan Kok Hem Hai. Terdengar Kok Hem Hai menggertak keras laksana bunyi geledek. Secepat kilat ia pun menerjang ke tengah kalangan, kedua telapak tangannya menghantam, kontan dua orang musuh roboh terguling. Dengan Tian Lui Kang yang dasyat, siapa yang berani menahannya pasti binasa, maka hanya sekejap saja Kok Hem Hai sudah merobohkan lima enam orang musuh. Giam Wan sendiri juga berhasil melukai dua tiga orang. Sisanya menjadi ketakutan dan sama melompat mundur. Aku akan membantu Bing Xia, kau boleh membantu Chi Su Heng, seru Giam Wan setelah bebas dari kerubutan musuh itu. Waktu memasuki Chip Gitung tadi Kok Hem Hai sudah memperhatikan pertarungan antara Chi In Hang melawan Pek Ban Hiong, ia tahu Pek Ban Hiong pasti musuh terkuat di Hwi Lyong San ini, kalau pertempuran berlangsung lama tentu Chi In Hang akan kecundang. Kini setelah ia menengok kembali ke sana, benar juga dilihatnya Chi In Hang sedang terdesak mundur. Chi Heng, Lui Tian Kau Hang seru Kok Hem Hai kepada In Hang. Hektometer, Lui Tian Kau Hang apa jengek Pek Ban Hiong? Kau siluman bermuka buruk ini apa bermaksud menggertak aku? Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong terasa suatu arus tenaga maha kuat mendorong tiba, ternyata Chi In Hang dan Kok Hem Hai bersama-sama telah menggunakan Tian Lui Kang. Dalam keadaan demikian, biarpun Lui Kang Pek Ban Hiong amat tinggi juga sukar menahan pukulan dasyat dari gabungan dua orang itu, seketika dada terasa seperti di palu, darah bergolak di rongga dadanya, isi perutnya seakan-akan berjungkir balik. Setelah In Hang dan Hem Hai memukul bersama dengan jurus Lui Tian Kau Hang, kilat menyambar dan geledek menggelegar sekaligus, menyusul kedua pedang mereka lantas menusupul berbareng. Saat itu Pek Ban Hiong belum lagi tenangkan diri, tahu-tahu terdengar suara berat-berat beberapa kali, kedua lengan bajunya berlubang kena tusukan pedang dan kain kecil berterbangan laksana kupu. Melihat lawan masih sanggup menyambut tusukan pedang mereka dengan kebasan lengan baju, mau. Tak mau Kok Hem Hai dan Chi In Hang harus mengakui kelihayan musuh, mereka tidak berani gegabah lagi. Pek Ban Hiong tidak malu sebagai seorang jago tua, berturut-turut ia mundur delapan langkah, setiap langkah tentu daya serangan lawan dipatahkan sebagian, sampai langkah kedelapan, kuda-kudanya sudah cukup kuat untuk bertahan, segera ia lepaskan ikat pinggang kulit dan digunakan sebagai ruyung yang lemas, ia putar ikat pinggang itu dengan cepat untuk menahan serangan kedua lawan muda itu. Tian Lui Kang terlalu banyak membuang tenaga murni, maka Kok Hem Hai dan Chi In Hang tidak berani terlalu sering menggunakannya, terutama mengingat lawannya terlalu tangguh bagi mereka. Hanya terkadang bila Pek Ban Hiong tampaknya sudah mulai merangsak lagi, lalu mereka keluarkan pula jurus Lui Tian Kau Hang sekali lagi untuk mematahkan kegarangan musuh. Walaupun mereka berdua akhirnya menjadi di atas angin, tapi dalam waktu singkat sukar pula mengalahkan Pek Ban Hiong. Di sebelah sana Giam Wan telah menerjang kepungan musuh dan bergabung dengan Bing Xia. Semangat Bing Xia lantas bertambah, tiba-tiba dengan jurus Tai Bok Koh Yan, burung walet melayang di tengah gurun, secepat kilat pedangnya menusuk Yang Kian Pek, Giam Wan juga tidak tinggal diam, pedangnya berputar cepat sehingga bagian atas Yang Kian Pek terkurung rapat. Kero bertempur Giam Wan ini merupakan kerjasama Yang Grapat sekali dengan serangan Bing Xia itu. Hahaha, kembali seorang nona cantik lagi, wah, benar-benar rejekiku tidak kecil, seru Yang Kian Pek dengan tertawa. Belum lenyau suara tertawanya, sekonyong-konyong ia pun menjerit kesakitan, ternyata pundaknya telah terluka oleh pedang Bing Xia. Untung tulang pundak tidak sampai cedera. Ternyata ilmu pedang Giam Wan dan Bing Xia dapat bekerjasama dengan rapat sekali walaupun mereka bukan berasal dari satu perguruan, soalnya mereka sering mengadakan tukar pikiran dan saling belajar, maka bial dimainkan bersama mereka dapat bekerjasama dengan rapi. Sedang kepandayan Yang Kian Pek hanya setingkat di atas Bing Xia, kini dia harus melawan Giam Wan pula, dengan sendirinya ia menjadi kewalahan. Sementara itu taubak pihak Hui Liyong San berbondong merubung tiba memenuhi Cip Gito. Saat itu Tohan Peng sendiri sudah berada di atas angin melawan Oh Chiyok Tojin, segera ia berseru, jangan kacau, tenang saja. Ting Tong Chu, Lo Tong Chu, kalian pilih beberapa orang lagi dan tinggal di sini, yang lain-lain mundur keluar ke tempat semula. Ting Tong Chu dan Lo Tong Chu adalah dua taubak besar yang punya kepandayan cukup tinggi, ditambah lagi seorang jago silat Shilok dan seorang Shitun, berempat lantas bersiap untuk ikut maju buat membekuk Oh Chiyok Tojin. Tapi Tohan Peng merasa yakin akan kemenangannya, sudah tentu ia tidak sudi dibantu, segera ia membentak, lekas kalian membantu Yang Kong Chu. Sedang Lo Chiyok Tojin dan Tung Toako silahkan membantu Pek Lo Chiyok Tojin, bekuk dulu kedua metu-meti musuh itu. Kepandayan Lo Klem Chiang dan Tun Jit memang tidak lemah, begitu mereka ikut maju, kedudukan Chi In Hang dan Kok Hem Hai menjadi dua lawan tiga, segera mereka terdesak di bawah angin. Di sebelah lain, kedua taubak Hui Lyong San tadi yaitu Loban dan Ting Tiao juga sudah menerjang maju dan melacarkan serangan kepada Giam Wan dan Bing Xia. Meski kedua taubak itu bukan jago silat kelas tinggi, tapi terhitung lumayan juga. Senjata Loban adalah golok besar dan berat, begitu dia membacok dan ditangkis oleh Bing Xia, terang lelatu api menciprat, diam-diam Bing Xia terkejut dan mengakui besarnya tenaga lawan. Dalam pada itu dengan cepat senjata Ting Tiao yakni Ruyung Berwas 7, dengan cepat juga menyabet ke arah Giam Wan. Dengan gesit Giam Wan menggeser ke samping, pedangnya juga lantas berputar terus balas menabas. Dalam keadaan begitu, Ruyung Ting Tiao menjadi mengenai tempat kosong, sebaliknya tabasan pedang Giam Wan tahu-tahu sudah menyambar tiba, kalau dia tidak lemparkan Ruyungnya berarti jarinya akan terpapas oleh pedang Sinona. Untung baginya, pada detik berbahaya itu, terdengar angin rajam menyambar, dari samping Yang Tian Pek telah menusuk, katanya dengan tertawa, jangan terlalu garang, Nona Giam, jangan lupa masih ada diriku ini. Kepandayan Yang Tian Pek jauh di atas Ting Tiao, serangan itu sangat tepat dan memaksa lawan harus menyamatkan diri lebih dahulu, maka ketika mendengar angin rajam menyambar dari belakang, terpaksa Giam Wan tarik kembali pedangnya buat menangkis. Sedang bingsia segera menggunakan kelincahannya untuk melawan loben yang diketahu bertenaga besar, berulang ia memancing serangan lawan untuk kemudian mendadak balas menyerang dengan jurus yang mematikan. Suatu ketika, dengan gesita menghindarkan bacokan golok loben yang hebat, menyusul ia terus menubruk maju, ujung pedang mengarah tenggorokan lawan itu. Tapi kembali Yang Tian Pek dapat menyelamatkan kawannya, dengan cepat ia tinggalkan Giam Wan dan lagi dengan suatu jurus mematikan ia paksa bingsia harus menyelamatkan diri lebih dulu sehingga loben terhindar dari renggutan maut. Merasa sudah di atas angin, Yang Tian Pek bergelak tertawa, katanya, Hahaha, kedua nona cantik telah sudi datang sendiri ke sini, masakah aku orang si yang tega menolak, tentu saja akan ku terima dengan penuh kasih sayang. Kalian jangan takut, betapapun aku tidak tega mencelakai perempuan cantik, hanya saja kalian juga mesti tahu diri, turutlah kepadaku, buanglah senjata kalian, kan sayang jika wajah kalian yang cantik molek ini sampai cedera. Mulut anjing mana bisa tumbuh gading. Ini, rasakan pedangku seruingsia, segera ia pun melancarkan serangan. Benar, terhadap anjing galak hanya ada satu kera, binasakan dia seruingsia, segera ia pun melancarkan serangan. Akan tetapi dengan bantuan loben dan tingtyau, kini Yang Tian Pek sudah di atas angin dia dapat melayani kedua nona itu dengan leluasa. Di sebelah sana N.I.O. Wan juga sedang melambrak usuh, lawan yang dihadapinya hanya jago-jago kelas rendahan saja, maka dengan tidak susah ia dapat terobohkan mereka, terdengar jeritan di sana-sini beberapa orang kontan terguling. Melihat keadaan bingsia berbahaya, betapapun N.I.O. Wan tak bisa tinggal diam, segera ia menerjang ke situ. Dapatkah rombongan Chi In Hang dan kawan-kawannya menyelamatkan diri dari kepungan musuh? Bagaimana dengan misi Li Su Lem dan Beng Xiao Kang, rintangan apa yang akan mereka hadapi di Hwi Lyong San ini?